Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama gua nanang disini tentunya masih di channel teknogadget ofisial oke cuy di video kali ini saya akan review kembali konflik terbaru dari geekcam nikita 2.0 yaitu konflik iphone style 3 ini adalah update konflik dari iphone style sebelumnya jadi kemarin itu ada yang request minta dibuatin konflik geekcam nikita dengan tune yang sedikit natural jadi di video kali ini saya akan review dan share hasil konflik tersebut namun seperti biasa kalian wajib simak video ini hingga selesai karena di dalam video ini terdapat fastpot atau kata sandi untuk membuka file ekstra konfliknya karena konfliknya itu berbentuk folder zip yang wajib kalian ekstrak menggunakan kata sandi yang ada di dalam video ini dan seperti biasa sebelum saya mereview hasil konfliknya saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi geekcam dan pemasangan konfliknya terlebih dahulu tutorial ini ditujukan untuk pemula saja ya cuy jadi buat kalian yang belum paham kalian wajib simak dan ikutin tutorial ini oke baiklah cuy sebelum kita ke tutorialnya jangan lupa kalian untuk subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya terima kasih untuk waktunya langsung saja kita ke tutorialnya let's go oke cuy jadi langkah pertamanya yaitu kalian download dulu aplikasi yang bernama manual camera compatibility yang seperti ini kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di playstore ya size nya itu tidak sampai 2mb ini gunanya untuk mengecek apakah device kalian itu sudah aktif kamera 2 apinya atau belum oke langsung saja kita buka dan disini langsung saja kalian klik start maka dia akan memproses dan kita tunggu hasilnya nah jika hasilnya centang hijau semua seperti ini berarti kamera 2 api di device kalian itu sudah aktif ya cuy yang berarti sudah bisa untuk di install aplikasi geekcam namun apabila di antara yang hijau ini salah satunya ada yang silang merah berarti kamera 2 api di device kalian itu belum aktif dan itu tandanya device kalian itu belum bisa untuk di install aplikasi geekcam oke cuy kurang lebih seperti itu cuy untuk penjelasannya baiklah jika device kalian itu sudah aktif seperti ini kamera 2 apinya langsung saja kalian download aplikasi geekcam dan confignya di link di deskripsi video ini ya cuy kalian tinggal klik saja maka nanti kalian akan dilarikan ke halaman seperti ini lalu kalian tinggal klik yang paling atas untuk mendownload aplikasi geekcam nya nanti akan secara otomatis jika kalian klik dia akan mendownloadnya dan jika sudah selesai terdownload langsung saja kalian lakukan penginstalan aplikasinya seperti biasa dan jika sudah selesai terinstall aplikasi geekcam nya langsung saja kalian buka aplikasi geekcam yang baru kalian install tadi nah biasanya aplikasi yang baru di install itu dia akan meminta perizinan seperti ini ya cuy tinggal kalian izinkan saja aksesnya pilih yang paling atas saat aplikasi digunakan kalian tekan lalu izinkan oke langkah selanjutnya kita masuk ke menu settingan terlebih dahulu dengan cara kalian usap saja layarnya ke bawah seperti ini lalu tekan icon gear yang ini setelah itu kalian scroll ke paling bawah lalu pilih konfigurasi lalu tekan simpan nah ini dia pilih yang bawah simpan dan buat saja disini bacaannya bebas untuk bacaannya sendiri opsional ya cuy ini bertujuan untuk memunculkan folder konfig dari geekcam nikita ini nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal hp kalian di folder itulah nantinya kita akan menaruh file konfig tersebut baiklah jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini langsung saja kalian tekan simpan nah setelah itu kalian bisa keluar terlebih dahulu dari aplikasi geekcam nikitanya dan step berikutnya kita tinggal ekstrak konfignya dengan menggunakan aplikasi CRC perin ya cuy jangan menggunakan file manager bawaan hp kalian nanti akan gagal saat pengekstrakan konfignya oke baiklah cuy langsung saja disini kita buka aplikasi CRC pernya untuk mengekstrak konfignya dan ini dia konfignya iphone style 3 by technogadget official langsung saja kita tekan file konfignya lalu pilih ekstrak disini setelah itu kalian masukkan saja fastpot yang ada di dalam video ini untuk fastpotnya sendiri nanti akan muncul di sudut kiri bawah video ditandai dengan bunyi bell fastpotnya akan muncul di menit pertengahan atau akhir video maka dari itu kalian wajib simak video ini hingga selesai dan jangan skip-skip baiklah jika kalian sudah memasukkan fastpot konfignya seperti ini langsung saja kalian tekan ok maka konfig berhasil terekstrak yang dimana setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya itu terdapat dua konfig dengan format jpg dan format io tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang cocok dengan hp kalian masing-masing langkah selanjutnya kita tinggal pindahkan kedua file konfig ini dengan cara kita tandai satu persatu seperti ini lalu kalian tekan ikon kotak yang ada di kanan atas ini lalu pilih potong setelah itu kalian tekan yang atas ini lalu pilih memori perangkat setelah itu kalian cari folder gcam oke ini dia foldernya kalian masuk ke dalam folder gcam selanjutnya kalian masuk ke dalam folder konfig 7 yang paling atas dan setelah itu kalian bisa pastikan konfignya di dalam sini nah jika sudah kalian bisa masuk kembali ke aplikasi gcam nikitanya dan langkah selanjutnya kita tinggal pasang konfignya dengan cara kita tap dua kali di bagian yang hitam ini ya cuy seperti ini nah maka folder konfig sudah muncul dan langsung saja kalian pilih konfignya dengan format yang cocok dengan hp kalian masing-masing karena kamera dua api di hp saya itu level 3 jadi saya pakai format yang yuk dan langsung saja kalian tinggal tekan kembalikan untuk memasang konfignya oke cuy konfig sudah berhasil terpasang dan sekarang langsung saja kita review hasilnya oke cuy untuk review pertama kita main di mode kamera dan di awb non aktif terlebih dahulu dengan objek seperti ini baik kita shoot dan kita tunggu proses hdrnya hingga selesai oke cuy proses selesai dan ini dia hasil dari konfig iphone style 3 gabay teknogadget ofisial di mode kamera di awb non aktif ya cuy luar biasa detail tajam dan tone nya ini bener-bener natural banget untuk kualitas hdr yang dihasilkan pun disini bener-bener kenceng banget ya cuy dan dynamic range nya ini bener-bener luas banget warna langitnya itu bener-bener smooth dan birunya itu bener-bener terlihat sangat natural so sekarang kita coba di awb aktif cuy oke let's go oke cuy sekarang kita aktifkan terlebih dahulu awb nya nah seperti ini lalu langsung saja kita coba di objek seperti ini baik langsung saja kita shoot dan kita tunggu proses hdr nya hingga selesai oke cuy proses selesai dan ini dia hasil jepretan kedua di awb aktif di mode kamera ya cuy di konfig iphone style 3 ini bener-bener luar biasa di awb aktif ini tone nya bener-bener terlihat sangat naik untuk kontras dan saturasinya namun tetap terlihat sangat cool untuk keseluruhan gambarnya dynamic range nya cukup luas hdr nya cukup tajam dan gambarnya pun cukup jernih sekali walaupun di awb aktif ini tone nya sedikit agak naik untuk saturasi dan kontrasnya namun tetap terlihat natural ya cuy oke kurang lebih seperti ini di mode kamera so sekarang kita coba di mode potretnya cuy let's go oke baik cuy sekarang kita coba di mode potret di awb non aktif terlebih dahulu ya kurang lebih seperti ini dan untuk objeknya kurang lebih seperti ini juga langsung saja kita shoot dan kita tunggu proses hdr nya hingga selesai oke cuy proses selesai dan ini dia hasil di mode potretnya luar biasa tone nya ini bener-bener terlihat sangat natural kontrasnya bener-bener nendang banget dan untuk saturasinya disini warna kulitnya sangat aman ya natural tidak pucat dan tidak merah cuy gokeh yang dihasilkan pun cukup rapi dan smooth sekali ya cuy detailnya pun bener-bener kerasa banget disini oke baiklah sekarang kita coba di awb aktif masih di mode potret cuy let's go oke cuy sekarang kita aktifkan mode awb nya nah seperti ini langsung saja kita coba di objek seperti ini baik langsung saja kita fokuskan dan langsung kita shoot oke nice kita tunggu proses hdr nya hingga selesai oke cuy proses selesai dan ini dia hasilnya luar biasa lebih kelihatan untuk color nya disini ya di awb aktif ini warna hijaunya lebih nendang dan kontras yang dihasilkan pun lebih fresh sekali disini dan untuk bokehnya pun masih konsisten ya cuy bener-bener smooth jernih dan detail banget halus untuk mode bokehnya dan untuk skin tone kulit manusianya disini di awb aktif itu bener-bener natural banget ala-ala iphone banget cuy untuk hasil fotonya nah sekarang kita coba di kamera ultrawide nya cuy oke let's go kita coba oke sekarang kita pindah ke mode kamera ultrawide nya terlebih dahulu nah sekarang sudah melebar untuk previewnya dan langsung kita coba di mode portrait di awb of seperti ini baik langsung saja kita gaskan cuy oke baik kita paskan angle nya langsung kita shoot nice kita tunggu proses hdr nya hingga selesai oke cuy proses selesai dan ini dia hasil di awb non aktif untuk kamera ultrawide nya di mode portrait luar biasa konsisten dari kamera utama hingga kamera ultrawide nya ini bener-bener konsisten untuk bokehnya cuy bener-bener rapi banget dan di kamera ultrawide ini untuk skin tone kulit manusianya normal oke sekarang kita coba di awb aktif cuy let's go oke sekarang kita aktifkan awb nya terlebih dahulu nice seperti ini baik langsung saja kita coba lagi cuy oke kita sedikit maju supaya tidak terlalu menyorot untuk cahayanya nice kurang lebih seperti ini baik kita fokuskan nah langsung saja kita shoot oke baik kita tunggu proses hdr nya hingga selesai oke cuy finally done ini dia hasil akhir di mode kamera di awb aktif di kamera ultrawide nya cuy bener-bener luar biasa detail tajam dan smooth kualitas hdr yang dihasilkan pun kencang banget cuy buat kalian yang mengalami power close pada saat pindah ke mode kamera ultrawide itu dikarenakan kalian harus mengganti id nya terlebih dahulu dengan cara kalian masuk ke menu settingan lalu pilih lanjutan setelah itu pilih kamera bantu lalu kalian tekan id kamera dan kalian atur id kamera kalian masing-masing oke baiklah cuy mungkin cukup sampai disini review config terbaru dari saya digicam nikita 2.0 untuk config iphone style 3 jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini saya akhiri video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video selanjutnya 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 selanjutnya